ini goreng rasa ayam geprah waduh Meka wes masuk di videonya Tante kita cari dulu dimanakah tempat ini ya sudah habis sudah habis guys Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel guys ketemu lagi di YouTube channel aku disini aku mau ngajakin kalian buat masak dan liatin aku untuk mukbang jadi disini aku mau masak mie mie yang viral banget yang stoknya itu pasti habis yaitu ini dia Indomie Hype Abyss mie goreng yang rasanya ayam geprah jadi kemarin itu aku tuh sempet beli di Alfa Midi itu tuh stoknya masih banyak banget ceritanya juga lagi aku itu mau kayak bikin video gitu mau ngeliatin stoknya ke kalian gitu ternyata sudah habis untuk hari ini guys jadi kemarin tuh aku untung belum sempet aku buat jadi masih ada kemarin aku tuh beli 3 ini satunya tuh harganya 2600 keliatan gak sih terus aku mau buat mie nya dan tadi aku sempet beli ayam geprahnya juga jadi nanti mau aku ngerasain ayam geprahnya dulu eh ngerasain ya ayam geprahnya dulu habis itu aku ngerasain ini mau ngelihat perbedaannya gitu guys jadi langsung aja kita minta pemasan oke guys langsung aja kita masak bareng-bareng jadi ya seperti biasa kalian masak dirumah buka bungkusnya sembari nunggu itu mie nya masuk panaskan dulu air yang sudah ada di panci tapi apinya gak usah terlalu besar kemudian siapkan piring untuk masukin bumbu-bumbu sama untuk masukin mie nya nanti kemudian aku masukkan mie nya ke dalam panci yang sudah berisi air yang kupanaskan tadi dan aku lanjut ke bumbunya aku masukkan ke piring kalau sudah mendidih kalau sudah mendidih kayak gini terus jangan lupa diaduk biar mie nya itu terurai kalau sudah kelihatan empuk gitu langsung langsung ditiriskan dan ditaruh piring yang sudah ada bumbu tadi kemudian dicampur diaduk-aduk sampai merata dan jangan lupa juga untuk masukin kayak toppingnya tadi guys dan mie nya sudah jadi jadi langsung aku campurkan juga sama ayam geprek dan nasi nya jadi ini sudah jadi mie yang aku buat tadi jadi disini ada mie nya yang hype abis yang mie goreng ngelas ayam geprek dan disini ini ayam gepreknya dan mohon maaf ya ada nasi nyempel karena orang Indonesia gak bisa kok enggak makan nasi jadi disini aku mau nyobain untuk mie nya terima kasih terima kasih kemudian aku mau nyobain nam gepreknya untuk untuk rasanya sih hampir-hampir mirip gitu ya guys satu satu dalam satu dua 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 Sumpah pedes banget guys. Oke, jadi aku mau langsung ngasih reviewnya. Rasanya tuh enak, pedes ya. Oke guys, mohon maaf ya sebelumnya, tadi videonya terjadi karena aku banyak minum air putih saking pedesnya. Buat kalian yang nggak suka pedes, jangan banget cobain ini karena ini pedes banget. Sudah di bibir panas, lidah, tenggorokan, lambung, nanti bisa sakit perut dan aku nggak tanggung jawab ya guys. Dan buat kalian yang pecinta pedas, harus banget nyombain karena ini enak mantul. Tapi jangan banyak-banyak juga karena sumpah, pedes banget. Oke, sekian dulu videoku kali ini. Ya entahlah ini video bermanfaat buat kalian atau nggak. Cuma anakku itu pengen nge-review aja dari kemarin. Penasaran juga gimana sih rasanya mie yang lagi viral itu. Dan aku sudah nyombain, ternyata rasanya ya 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 enak tapi ya pedas. Oke guys, untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya supaya video-video baru yang aku buat kalian nggak ketinggalan untuk nonton ya guys. Jangan lupa untuk like, comment, and share ke seluruh sosial media kalian supaya teman-teman kalian, sahabat kalian, saudara kalian yang mungkin lagi cari reviewnya tentang mie hype abis mie goreng ayam geprek ini bisa nonton videoku gitu guys. Oke segitu dulu tutorial ku. Biasaan make up ya ampun. Sekian dulu videoku kali ini. Semoga kalian suka dan semoga bermanfaat. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemarin tuh guys, aku ceritanya belum ada makan nasi, terus langsung makan mie dan mie-nya tuh pedes. Pantes aja, langsung paginya mual, muntah, pusing, sakit kepala. Mie-nya tuh enak. Cuman karena memang lambungku belum keisi nasi, jadinya ya tumbang gitu guys. Buat kalian yang memang ada masalah dengan lambung dan nggak suka pedes, jangan banget coba-coba makan pedes ya guys. E clearance MINGS MINGS